Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fitri Sylvia dari program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit memoparkan materi mengenai vanjai Apa sih itu vanjai? Bagaimana cirinya dan bagaimana struktur tubuhnya? Nah, jika kita berbicara mengenai jamur pasti sebagian besar orang berpikir bahwa jamur ini merupakan bagian dari tumbuhan Tapi perlu kita ketahui ya bahwa jamur tidak digolongkan sebagai tumbuhan karena jamur tidak memiliki klorofil dan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau bersifat heterotroph Jamur ini bertahan hidup dengan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati karena itu jamur disebut sebagai parasit Perlu diketahui juga bahwa jamur memiliki kingdom tersendiri yaitu kingdom vanjai Jadi, stop berpikiran bahwa jamur merupakan bagian dari tumbuhan ya Nah, jamur atau vanjai ini merupakan organisme eukaryot yang tidak berklorofil Jamur bersifat uniseluler dan juga multiseluler Jamur atau vanjai ini biasanya sering ditemukan pada lingkungan sekitar yang tumbuhannya tumbuh subur terutama pada musim hujan Sebab, jamur menyukai tempat yang lembab namun jamur bisa ditemukan di semua tempat yang terdapat materi organik Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri dari vanjai? Ciri yang pertama, vanjai ini merupakan tumbuhan eukaryot di mana mempunyai membran nukleus dan juga mempunyai nukleoplasma dan juga sitoplasma yang terpisah Ciri yang kedua, vanjai ini merupakan multiseluler dan juga uniseluler Ada vanjai yang memiliki struktur bersel satu dan juga ada yang memiliki struktur bersel banyak Ciri yang ketiga, vanjai ini tidak bisa membuat makanannya sendiri atau disebut juga heterotroph Ciri yang keempat, vanjai ini tidak memiliki klorofil karena vanjai merupakan tumbuhan konsumen dan bergantung hidup pada organisme lainnya Ciri yang kelima, bahwa tubuh vanjai biasanya berupa hipa Hipa ini adalah struktur bentuk seperti tabung yang tersusun dari spora dan konidia Ciri yang keenam, pada vanjai terdapat miselium Miselium merupakan bagian jamur multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan dari beberapa hiva Ciri yang ketujuh, vanjai memiliki dinding sel yang dilindungi oleh zat kitin Zat kitin ini merupakan zat penyusun utama dari sel-sel pada jamur yang bersifat kokoh Ciri yang terakhir, vanjai merupakan dekomposer atau pengurai Vanjai memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain Nah, yang selanjutnya yaitu struktur tubuh pada jamur Struktur tubuh vanjai ini terdiri dari sel eukaryotik yang terdiri dari dinding sel yang mengandung zat kitin Zat kitin ini terbuat dari polisakarida yang bersifat kuat dan fleksibel Pada jamur juga terdapat benang halus yang membentuk tubuh jamur atau biasa disebut dengan hiva Hiva dalam jamur ini dapat menjadi cabang yang membentuk jaringan yang disebut dengan miselium Miselium ini akan membentuk sebuah kepang untuk membentuk tubuh seperti buah dalam jamur Selain itu, hiva pada jamur juga memiliki penghalang atau pembagi antarsel yang disebut dengan septa Septa pada jamur ini memiliki pori yang cukup besar Sehingga organel sel dapat mengalir dari sel satu ke sel yang lainnya Selanjutnya yaitu cara hidup jamur Cara hidup jamur ada tiga Yang pertama yaitu saprofit, parasit, dan juga mutual atau simbion Saprofit ini dimana jamur memperoleh zat organik dari sisa organisme mati dan bahan tahidup Berperan sebagai pengurai atau dekomposer Cara hidup yang kedua yaitu parasit Dimana jamur memperoleh zat organik dari organisme hidup lain dan bersifat merugikan karena menimbulkan penyakit Cara hidup yang ketiga yaitu mutual atau sering disebut juga sebagai simbion Cara hidup ini adalah hidup yang saling menguntungkan Contohnya kerjasama atau simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang hijau biru yang membentuk lumut kerak atau lichen Dan simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan tinggi yang membentuk mycorrhiza Nah bisa kita perhatikan Ini contoh cara hidup jamur saprofit Contoh spesiesnya yaitu auricularia politrica Ada juga cara hidup jamur parasit Contoh spesiesnya yaitu pitopthorafaberi Dan ini ada cara hidup jamur simbion Yaitu usnea dasipoga Pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi panjai Panjai diklasifikasikan ke dalam 4 bagian Yang pertama yaitu zigomikota, askomikota, basidiomikota, dan detromikota Mari kita bahas satu persatu Yang pertama yaitu zigomikota Zigomikota memiliki spora seksual yang disebut sebagai zigospora Sementara spora aksesualnya adalah sporangiospora Hiva pada zigomikota tidak bersekat Dan memiliki inti yang sangat banyak Jamur zigomikota dapat ditemukan di darat, kanah, dan organisme mati sebagai saprofit Zigomikota juga memiliki 3 tipe hiva Yaitu lizoid yang berbentuk seperti akar Stolon yang membentuk anyaman pada permukaan sutrat Dan sporangiofor yang tumbuh tegak dan terdapat sporangium di ujung atasnya Kita lihat di samping, ini adalah contoh dari jamur zigomikota Yaitu rhizopus tolonifer Yang selanjutnya yaitu askomikota Askomikota merupakan jamur yang menghasilkan askospora sebagai spora seksual Dan konidiospora sebagai spora aseksualnya Askospora ini dihasilkan oleh struktur berbentuk kantung yang disebut sebagai askus Sementara itu, konidiosporanya dihasilkan dari ujung hiva khusus yang bernama konidiofor Beberapa contoh jamur yang termasuk dalam divisi askomikota adalah Neurospora atau yang kita kenal sebagai jamur oncom Ada juga aspergillus wenti Atau yang biasa digunakan untuk mengubah amilum dan selulosa menjadi glukosa dalam pembuatan kecap dan tauco Divisi yang ketiga yaitu basidio mikota Basidio mikota ini memiliki struktur seperti gada yang bernama basidium Basidium ini sebagai alat menghasil basidiospora Basidiospora merupakan spora seksual Sementara spora aseksualnya adalah konidiospora Sebagai anggota yang bersifat makroskopis dan dapat dikonsumsi Tubuh buah yang dinamakan basidiokab berbentuk seperti payung yang terdiri dari batang dan tudung Kita lihat ini adalah contoh dari jamur basidiomikota yaitu jamur tiram putih Jamur basidiomikota sebagian besar umumnya bersifat makroskopis dan dapat dikonsumsi Divisi yang terakhir yaitu deteromikota Jamur deteromikota adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya Tidak ditemukan askus maupun basidium Sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur askomikota atau basidiomikota Oleh karena itu jamur deteromikota merupakan jamur yang tidak sempurna Atau disebut juga jamur imperfeksi Jamur yang tergolong ke dalam deteromikota banyak menimbulkan penyakit Misalnya jamur helminthosporium orize yang dapat merusak kecambah Ini contoh gambarnya di samping Pembahasan selanjutnya mengenai reproduksi fanjai Fanjai bereproduksi melalui dua cara yaitu aseksual dan juga seksual Pada reproduksi aseksual untuk jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses yang bernama fragmentasi Dan menghasilkan spora aseksual atau sporangiospora atau juga konidiospora Kedua spora aseksual tersebut memiliki sifat yang haploid Sedangkan reproduksi cara seksualnya dimulai dengan penyatuan hiva atau singgami Yang terdiri dari proses plasmogami dan karyogami Dari proses tersebut akan menghasilkan spora seksual Yaitu zigospora, askospora, dan basidiospora Oke, pembahasan selanjutnya mengenai peranan dari fanjai Fanjai ini banyak sekali loh peranannya Baik sebagai sumber makanan, sebagai antibiotik, atau juga sebagai decomposer Beberapa jenis fanjai dapat dimakan Seperti vulvar, ialah vulvase atau jamur merang Dan lentinus edodes atau jamur shiitake Perlu diketahui juga bahwa di dalam tubuh fanjai terkandung protein dan nilai gizi lainnya yang cukup tinggi Di dalam sebuah ragi kering misalnya Terdapat 50% protein dan kaya akan vitamin B Peranan fanjai dalam bidang kedokteran Seperti kita ketahui bahwa sejumlah antibiotik yang digunakan manusia sebagai obat Diperoleh dari berbagai spesies fanjai Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme Seperti bakteri dan fanjai yang dapat mencegah atau membunuh mikroorganisme lain Antibiotik pertama yang ditemukan yaitu penisilin Penisilin ini diperoleh dari fanjai penisilium notatum Yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 Teranan yang terakhir yaitu fanjai sebagai dekomposer Atau pengurai organisme yang sudah mati Dekomposer ini sangat berperan dalam keberlangsungan ekosistem Terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem Oke, pembahasan terakhir mengenai penyakit yang disebabkan oleh jamur Atau fanjai Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini umumnya disebut dengan mikosis Mikosis sendiri dibedakan menjadi mikosis sistemik dan mikosis superficial Mikosis sistemik atau profunda ialah penyakit yang mengenai alat dalam Atau menyerang organ-organ bagian dalam Penyakit ini dapat terjadi karena jamur langsung masuk ke alat dalam Misalnya paru melalui luka atau menyebar dari permukaan kulit atau alat dalam lainnya Jamur yang berhasil masuk ini bisa tetap berada di tempat Atau menyebabkan penyakit sistemik misalnya histoplasmosis Mikosis sistemik sendiri terdiri atas beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur Dengan gejala klinis tertentu Contoh penyakit yang pertama misalnya misetoma Misetoma ialah sindrom klinis yang disebabkan oleh infeksi jamur Terdiri atas pemekakan setempat yang indolen dan membentuk sinus Menyerang bagian jaringan kutan, subkutan, fasia, dan tulang Infeksi misetoma ini terjadi melalui trauma Misalnya tusukan duri yang terkontaminasi jamur Biasanya pada tanah, pada kulit, atau jaringan subkutan Penyakit yang kedua Misalnya sporotrikosis Sporotrikosis ini ialah infeksi kronis yang disebabkan oleh sporotritium CNC Atau ditandai dengan pembesaran kelenjar geta bening Infeksi ini terjadi karena jamur masuk ke dalam jaringan subkutan Melalui luka pada kulit oleh duri atau kayu yang lapuk Infeksi dapat juga melalui inhalasi spora Contoh yang ketiga yaitu kromomikosis Kromomikosis adalah infeksi lokal yang menahun pada kulit dan jaringan subkutis Orang sehat dan imunokompeten Yang sering terjadi pada kaki atau tungkai bagian bawah Dengan kelainan khas berbentuk seperti kutil Yang secara lambat tumbuh secara terus menerus Kelainan ini disebabkan oleh beberapa spesies jamur Berwarna gelap coklat kehitaman atau dematise Jamur penyebab penyakit ini biasanya terdapat di tanah Kayu dan tumbuh-tumbuhan yang sudah busuk Contoh penyakit yang keempat yaitu kandidiasis Kandidiasis merupakan mikosis yang menyerang kulit, kuku atau organ tubuh Seperti jantung dan paru-paru Selaput lendir dan juga vagina Nah demikianlah penjelasan mengenai vanjaib Disertai dengan peranan dan penyakit yang menyerangnya Terima kasih atas perhatiannya Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh